hai oke teman-teman selamat datang di kelas invest kali ini apa namanya saya mengucapkan mengucapkan terima kasih sudah 180an subscriber ya Terima kasih thank you sekali lagi sekalian juga ini ada request dari teman kita yang komen dari akun nandar banget banget bahas ini koin silika sama btt ini ya Oke kalau btt nanti agak malam ya keperluan analisa mendalam update-update lagi biar nanti apa namanya fokus ke silika dulu sebelumnya silika ini apa namanya dibangun itu dijadikan tahun 2017 teman-teman ya terus dia pakai platformnya blokchain ke blokchain yang khusus silika sendiri ya lalu dia itu merupakan generasi ketiga setelah Bitcoin dan ethereum nah blokchain silika ini menyebabkan menyempurnakan dari btrium eh dari ethereum dan Bitcoin itu sendiri teman-teman gunanya untuk mempercepat transaksi di apa namanya transaksi blokchain ya menggunakan silika itu singkatnya teman-teman lalu disini kita lihat di kon market cap jilika ini sekarang harganya di 0,2 dollar dan turun 1,44 persen penurunan ini wajar karena artcoin rata-rata juga lagi turun lagi merah dan itu adalah fakta-fakta koreksi fakta konsolidasi juga diikuti oleh Bitcoin sendiri Bitcoin juga lagi turun kamu di pembahasan sebelumnya yang di video saya sebelumnya juga saya bahas kalau Bitcoin lagi turun itu diikuti dengan artcoin yang juga turun bahwa silika itu sekarang peredaran suplainya itu di 11 triliun koin eh sorry 11 miliar koinnya silika 53 persen dari suplai maksimalnya sebesar 21 miliar dan dia katanya ingin mengurangi suplainya dengan membakar koinnya nanti kita olas so disini kalau kita lihat secara overview dia itu sudah mencapai hampir mencapai ATH sebelumnya di 2018 coba kita lihat harga jika tertinggi adalah 10 Mei 2018 3 years ago 0,0 0,23 dollar sekarang 0,20 sebentar lagi setelah video ini di upload mungkin sudah ATH ya mungkin kita akan break ATH lagi disini sudah membentuk parabolik ya oke dan disini teman-teman ini adalah fase konsolidasi fase sideways nya dia lalu disini dia bergerak bergerak tinggi dan dia turun lagi itu fase yang wajar fase koreksi teman-teman jadi ini dia setelah fase koreksi dia akan luncur lagi oke dan dia akan koreksi lagi kalau teman-teman yang sudah hold itu apa namanya selamat berarti kalian sudah cuan ya sudah cuan dan selama fundamentalnya baik saya tekankan sekali lagi it's good idea to keep hold this coin oke teman-teman dan jangan FUMO teman-teman oke jangan FUMO nanti takut ketinggalan enggak tuh pasti dia akan koreksi jadi don't FUMO don't FUMO and don't FUMO keep hold keep hold and keep hold selanjutnya adalah berita dari ZIL untuk pembakarannya 3M and ZIL remove from circulation since Zilliqa introduce burning oke fine berarti dia berencana untuk akan mengurangi supply nya Zilliqa sejak Zilliqa di tahun kemarin kurang lebih 3 juta Zilliqa coin akan dihapus dari sirkulasi peredaran untuk membuat sirkulasi mengimplementasikan versi burning Zilliqa yang baru jadi kurang lebih dia akan membakar tiga koinnya untuk mengurangi supply nya kemungkinan setelah supply kurang akan menjadi peningkatan supply lagi kemungkinan harga akan meroket satu dollar is possible teman-teman ZIL can reach one dollar USA yes it can be jadi itu bisa banget disini kita lihat coba kita lihat di sini kita lihat secara daily secara kasat mata adalah ini lagi uptrend alias bullish oke fine teman-teman coba kita dukung dengan MA50 yes it actually bullish teman-teman karena pergerakannya di atas MA50 kita coba MA50 yes dia bergerakan di atas MA20 apakah dia akan koreksi lagi kemungkinan besar akan koreksi seperti terjadi sini itu wajar teman-teman oke ini adalah fase konsolidasi fase koreksi fase timing to buy saya kira ya ini bukan ajakan untuk membeli ya tapi secara standarnya gitu sih jadi secara kebiasaan di support adalah time to buy tergerakan bullish oke kita hapus 50 selanjutnya adalah kita gambar trendnya lagi kalau kita gambar kalau kita gambar sementara seperti ini itu dia tuh membentuk button ini yang mana racing website kalau saya lihat ya teman-teman kemungkinan itu break kebawah breakout kebawah itu kan ada alias baris itu ada kita lihat kalau misalnya dia break di sini dan dia mantul berarti dia akan melanjutkan kenaikannya dengan breakout di sini dan akan melanjutkan di kira-kira di 0,3 teman-temannya 0,3 dollar itu target yang realistis kayak kira untuk target panjangnya 1 dollar each can be ya teman-teman coba kita lihat di sini secara kita pakai simetrik agar sini ya secara jangka pendeknya 0,3 dollar teman-teman lalu adalah kemungkinan kedua adalah ini kita hapus dulu kita pakai Fibonacci untuk memperkuat di area sini adalah adalah area-area ini ya karena support ini itu area Golden Fibon 61,8 ya ini Golden Fibon Golden Moment 1 jika kalau dia zil ini korek di sini kemungkinan dia akan mantul di sini jadi dia break dari racing width saja dia tetap tapi tetap membuat pola uptrend kalau saya kira nah dia break di sini yang mantul di sini konsolisasi lagi baru dia ke arah sini oke teman-teman itu itu possible teman-teman saya kira ya teman-teman ya jadi dia break dulu sini turun di sini area-area sini baru dia mantul sini baru dia break di sini baru dia menuju area 0,3 tapi tetap dalam pola uptrend saya kira teman-teman ya kalau kemungkinan kedua adalah ada tetap di area sini ada tetap di area sini tadi nah dia dia mantul sini kemungkinan dia juga bisa langsung sini bisa langsung ini ya teman-teman itu bisa doangnya teman-teman jadi kesimpulannya adalah ini dalam channel pola uptrend dan bisa menerai 0,3 juga kalau saya predisikan ya prediksi saya juga bisa salah juga bisa benar tapi kalau dalam tapi kalau dalam jangka panjang 1 dollar itu adalah bisa kalau kita buat di parabolik dia bisa parabolik di sekitaran 0,1 dollar eh sorry di 1 dollar bisa itu bisa banget teman-teman oke teman-teman saya kira penjelasan saya tentang zil cukup di sini saya tunggu like subscribe dan komen mau di request poin yang mau dibahas apa aja teman-teman terima kasih teman-teman hmm ya 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 ya